Bagi sebagian warga, pengurangan libur panjang akhir tahun layak dipertimbangkan. Kerumunan dikhawatirkan dapat membuat jumlah kasus positif COVID-19 melesat. Mau tidak mau, suka tidak suka, pasti ada kerumunan. Nah kerumunan ini sangat berpotensi menimbulkan kluster baru. Untuk itu saya rasa pemerintah cukup bagus, dia mengurangi jatah cutinya, libur cutinya. Sehingga target daripada pengurangan pandemi ini bisa terealisasi dengan baik. Begitu juga kalau pandemi ini terus-menerus kayak begini, itu dampaknya luar biasa. Satu, masalah pelajar, kasihan anak-anak kita, adanya kita yang masih belajar. Kedua, tentang dunia usaha, luar biasa dampaknya, UKM khususnya. Kalau saya sih setuju saja, mengingat ini kan pandemi sudah beberapa bulan kan, nah otomatis dari beberapa bulan kemarin kan kita sudah di rumah saja, jadi sudah cukup gitu lah waktu liburnya, sudah waktunya kerja lah di luar rumah gitu. Saya setuju apalagi kami aparat mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Apapun keputusan dari pemerintah tetap kita setuju dan itu juga akan mengurangi, mengurangi dampak dari penyebaran COVID-19 barangkali itulah. Makanya kami secara pribadi pun setuju menyetujui aturan tersebut.